Bab 2501 Mayat Barbar Kekar Au! Raungan serak terdengar di angkasa. Suara derap langkah tak beraturan datang dari segala arah. Air muka buruti yang berada dalam asap bergulung berubah. Keributan tidak asing ini sama dengan ketika dia sebelumnya merasuki salib yang diberi perwira itu. Pasti energi yang dilepaskan pecahan salib itu ditemukan Mayat Barbar ketika Louis menyelamatkannya menggunakan salib yang diberikan kepadanya oleh Bravo. Dengan kata lain, dia dan Louis bukan cuma ditemukan Mayat Barbar, lagi pula dari situasi ini, mereka sudah dikepung. Mayat Barbar, Anda cepat kabur. Baru selesai bicara, seorang mayat dengan kulit wajah mengkerut dan wajah mengerikan menyerbu keluar dari dalam asap dan debu. Buruti lupa dia bukan berada di tubuh aslinya, melainkan roh, refleks berlari mundur. Namun, tidak peduli seberapa cepat dirinya dan refleksnya, bagaimana mungkin bisa lebih cepat dari Mayat Barbar. Hampir dalam sekejap, Mayat Barbar sampai di depan buruti, dengan kaku membuka mulutnya yang hampir tidak memiliki gigi tersisa, menerjang ke arah buruti. Tetapi ketika kedua wajah itu akan bertemu, tubuh Mayat Barbar berhenti, menggerakkan matanya yang tidak tahu telah berapa tahun menjadi kering itu ke arah buruti. Selanjutnya, tidak memberi kesempatan bagi buruti untuk merespon, langsung menggigit. Tentu saja gigitan ini mengenai udara kosong, bagaimanapun buruti ada di keadaan roh, Mayat Barbar sama sekali tidak dapat menyerangnya. Tapi yang membuat buruti bingung adalah, ada apa dengan air muka Mayat Barbar barusan. Buruti mau berbalik mencarinya, tapi Mayat Barbar yang menerjang dari segala arah menenggelamkan tubuhnya. Keitka asap dan debu meredah, sebuah gunung daging yang terdiri dari Mayat Barbar berdiri di atas medan perang tandus ini. Tidak jauh dari gunung itu, seorang Mayat Barbar dengan tubuh kekar dan membawa penyu besar sedang melihat pemandangan ini dengan tenang. Hanya dari aura orang ini saja dapat tahu dia berbeda dari Mayat Barbar biasa. Huh! Dasar pengkhianat, aku tahu kalian orang luar tidak memiliki niat baik, Benar sajal untung imam berhati-hati, menyuruhku mengikuti kalian. Mayat Barbar kekar ini bicara begitu jelas, di masa hidupnya sepertinya ada di level yang sama dengan kenturion. Au! Mayat Barbar kekar itu meraung ke langit, para mayat Barbar yang bertumpuk menjadi gunung daging itu berusaha melepaskan diri. Hanya dalam sekejap, gunung daging setinggi 7 atau 8 meter itu lenyap. Cuma tersisa sebuah pasukan yang berbaris rapi. Tangan Mayat Barbar yang kekar dilambaikan, pasukan ini mengikutinya pergi dengan tertib. Tidak memperhatikan sedikitpun ada tambahan di belakang pasukan ini. Mayat Barbar yang ada di ujung barisan melirik ke arah tempat Buruti barusan, selanjutnya pergi mengikuti pasukan. Tunggu setelah pasukan ini berjalan jauh, Buruti baru muncul dari tanah melihat pasukan mayat Barbar yang sudah hampir menghilang itu. Dia berseru takjub, Anda benar-benar punya keterampilan tinggi dan beranil. Yang barusan berkedip padanya adalah Lewis yang berubah dari pilo menjadi mayat Barbar selagi situasi kacau. Sekarang, dia bahkan pergi mengikuti pasukan dengan santai. Buruti mengingat rupa Lewis saat membuka mulutnya barusan, perlahan berujar, tunggu di tempat. Sedangkan Lewis yang pergi mengikuti pasukan, awalnya mengira akan segera pergi ke tempat Imam Barbar menyembunyikan diri. Ternyata mayat Barbar kekar ini membawanya sebuah kuburan masal. Operasi kali ini berlangsung sangat baik, semuanya beristirahatlah. Selesai bicara, mayat Barbar di sisi Lewis seakan telah dipasang mencari rute otomatis, dengan tertik berjalan ke depan satu demi satu gundukan kuburan dengan ukuran berbeda-beda, lalu menggunakan tangan mereka yang kurus menggali lubang. Hmm, ada apa denganmu? Mayat Barbar kekar melihat ke arah Lewis yang berdiri diam di tempat. Lewis tertegun lama, lalu mengangguk kaku. Bagaimanapun, sebagai mayat, dia sepertinya tidak bisa bicara, hanya dapat mengangguk untuk menanggapi. Melihat ini, mayat Barbar kekar tidak menunjukkan rasa tidak sabar, melainkan mengeluarkan sebuah papan kayu besar yang sudah membusuk dari dalam penyu yang tebal, di atasnya samar-samar terukir sesuatu. Lewis melihat seksama, yang terukir di atas papan itu adalah 26 huruf alfabet. Namun, mungkin karena perbedaan budaya, ada beberapa yang sedikit berbeda dari apa yang dia tahu. Aturan biasal aku mulai dari awal, setelah tiba kamu mengangguk, mengerti tidak? Ujar mayat Barbar kekar. Lewis mengangguk. Ah, oh, eh. Seperti ini, Lewis bekerja sama dengan mayat Barbar kekar, mengeluarkan satu kalimat, aku mau berjumpa imam. Mayat Barbar kekar langsung menolak. Kamu seorang pion, tidak berhak berjumpa dengan Tuan Imam. Jika ada hal yang sangat penting, bisa beritahu padaku, aku akan sampaikan pada imam. Ujar mayat Barbar kekar sambil menepuk papan kayu di tangannya. Lewis tidak tahu apakah karena jabatannya rendah, atau karena mayat Barbar di depannya ini ingin mendapat pujian. Tapi baginya, itu tidak masalah, asal bisa membuat para mayat suku Barbar ini berantakan, itu sudah cukup. Lewis mengangguk sekali lagi. Mayat Barbar kekar sekali lagi melafalkan. Dengan cepat satu kalimat sekali lagi muncul, ada orang luar yang ingin membunuh Tuan Imam. Mayat Barbar kekar langsung gelisah. Kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Lewis mengangguk. Sial, sekelompok orang luar ini, aku harus menguliti mereka. Mengutuk dengan marah, mayat Barbar kekar itu menatap Lewis. Jika hal ini benar, aku akan mencatat satu prestasimu, mengurangi 10 ribu tahun dari waktumu, Jika itu bohong, maka kamu akan menjadi budak ilmu gaib selamanya. Selesai bicara, sepasang kaki mayat Barbar kekar itu dihentakkan, melompat puluhan meter, hanya satu lompatan langsung pergi menjauh. Lewis tersenyum. Benar-benar mudah ditipu. Dia juga mengikuti dengan langkah cepat. Ada yang memimpin jalan jauh lebih mudah daripada melihat peta yang sudah dibuat tidak tahu berapa tahun yang lalu. Awalnya, Lewis masih jauh di belakang mayat Barbar kekar, tapi semakin masuk lebih dalam, pasukan di belakang mayat Barbar kekar ini tidak hentinya bertambah. Tidak seperti mayat Barbar dengan kulit mengkerut kekuningan yang dilihat Lewis di luar, Mayat Barbar yang mengikutinya ini sangat aneh, ada yang memancarkan cahaya kehijauan, ada yang sama sekali tidak terlihat seperti mayat, tidak ada bedanya dengan orang normal. Melihat ini, Lewis tidak menyamar lagi, langsung mengubah penampilannya, bergabung masuk dalam pasukan dengan santai. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Di dalam pasukan, berbagai jenis mayat sedang berdiskusi. Tiba-tiba ada seorang mayat Barbar berjubah hitam berujar, tidak peduli apapun itu, jika berkaitan dengan tanduk Barbar, pasti bukan hal kecil. Bab 2502 Finn Huandika Tanduk Barbar Lewis mengernyit, menajamkan telinganya, tapi tidak mendengar apa-apa. Saat dia sedang frustrasi, sebuah bayangan hitam muncul dari tanah, menghadang pasukan yang sudah mendekati seratus orang ini. Lior Huandika Apa kamu mau memberontak? Bayangan hitam tersebut menghardik, energi hitam yang tak dapat digambarkan keluar dari tubuhnya. Ini tidak tahan membuat Lewis melihatnya lebih lama, perawakan sedang, penampilannya tidak berbeda dari mayat Barbar biasa, Tetapi energi hitam yang yang keluar dari tubuhnya membuat Lewis sangat sulit membandingkannya dengan mayat Barbar biasa. Energi hitam ini sangat aneh, tidak semurni energi iblis, tetapi memberi perasaan menakutkan yang tak dapat ditebak. Petugas Finn Huandika Aku tidak berani, hanya saja ada masalah penting. Jadi aku baru mengerahkan tanduk Barbar. Mayat Barbar kekar itu berkata dengan hormat. Masalah besar. Apa yang terjadi? Apa sekelompok hantu kesepian dari kerajaan Gillen itu menyerbu lagi? Energi hitam di tubuh Finn seketika menjadi kental. Ini membuat para mayat, termasuk Finn tak tahan bergetar. Lewis diam-diam memalingkan pandangan, dalam hatinya tidak tahan muncul rasa ingin tahu, walaupun energi hitam ini tidak bisa dibilang aneh, tapi tidak perlu takut sampai seperti ini bukan? Lior menceritakan yang barusan terjadi. Haha, konyol, apa kalian tinggal terlalu lama di bawah tanah? Lior, apa otakmu dimakan cacing? Wajah Finn penuh ekspresi mencibir. Hanya karena ucapan seorang prajurit kecil, membuat keributan sebesar ini, tidak hanya menggunakan tanduk Barbar membuat keributan besar, masih ingin bertemu imam. Aku bahkan tidak berani membayangkan bagaimana bila hal semacam ini terdengar para hantu-hantu kesepian di kerajaan Gillen. Tapi, Lior masih ingin menjelaskan, tetapi Finn tidak memberinya kesempatan sedikitpun. Cukup, aku tidak ingin mendengarkanmu mengoceh di sini lagi. Dan juga kalian, semuanya bubar. Lakukan yang harus kalian lakukan. Finn menyapu pandangannya ke arah Louis dan sekelompok mayat lainnya. Meskipun Lior tidak senang, tapi seperti kata pepatah, pejabat yang lebih tinggi satu jabatan pun dapat menekan orang, karena atasan sudah bicara. Meskipun dia tidak senang juga hanya bisa menerimanya. Louis berdecak, hatinya enggan, belum sempat gembira menaiki kereta. Cepat ini. Alhasil kereta dihentikan di tengah jalan, apa ini masuk akal? Melihat mayat di sekitar bubar, Louis segera berjalan ke depan Lior yang memimpin. Dengan serius berujar, apa yang dikatakan barusan itu sungguh? Aku percaya bawahanku tidak mungkin membohongiku. Ujar Lior tegas. Jawaban ini membuat Louis tertegun. Tidak disangka Lior yang terlihat bodoh dan kekar ini begitu emosional. Seperti ini malah semakin mudah dibodohi. Kak Lior, aku percaya padamu. Seperti kata pepatah, kebenaran seringkali hanya ada di tangan segelintir orang. Jangan biarkan orang lain menggoyahkan tekatmu. Lior mengangguk ke arah Louis dengan tersentuh. Pasti, ini baru benar. Louis menepuk bahu Lior. Jangan khawatir. Aku akan pergi denganmu. Saudaraku, kamu. Ekspresi Lior tersentuh. Kak Lior tidak perlu begitu. Adik sudah lama menganggumimu. Hari ini melihatmu. Memang seperti yang dikabarkan. Adik kagum, bersedia berjalan bersama Kak Lior. Ujar Louis berpura-pura kagum. Bagus. Lior meraung, bersemangat lagi. Aku masih tidak tahu siapa nama adik. Panggil saja aku Hasan Huandikal, ucap Louis sambil mengepalkan tinjunya. Hasan Huandika. Kenapa nama ini begitu asing? Sepertinya aku belum pernah mendengar ada bawahan orang dengan nama ini. Lior sedikit ragu, rasa gembira di matanya juga memudar sedikit. Ada yang Kak Lior tidak tahu, sebelum meninggal aku memang seorang bidak yang tidak dikenal, setelah meninggal baru menggunakan beberapa peluang, tidak menjadi mayat berjalan seperti saudara-saudara yang lain. Ujar Louis sembarangan. Lior mengangguk. Ternyata begitu. Pantas saja aku tidak memiliki kesan apapun tentangmu. Ini belum terlambat, Kak Lior. Lebih baik cepat temui imam. Hal seperti ini tidak boleh ditunda. Louis sengaja mengalihkan pembicaraan kembali. Masuk akal ayo kita pergi. Lior melambaikan tangannya, berjalan ke depan. Di bawah usaha Louis, kereta cepat akhirnya berangkat lagi. Namun mereka tidak menyadari, dalam bayangan gelap tak jauh dari sana, sebuah energi hitam perlahan melayang keluar, menyatu menjadi wujud fin. Ada jalan menuju surga, kalian tidak mau, malah menerobos neraka tanpa pintu. Karena begitu jangan salahkan aku tidak berbelas kasihan. Dengan cepat, bukit-bukit bertingkat mulai terlihat. Louis merencanakan dalam hati, bila tebakannya benar, imam barbar sepertinya bersembunyi di salah satu bukit ini. Ada yang janggal. Lior yang berada di depan mendadak berhenti, dengan waspada memandang ke sekeliling. Tubuh Louis membeku. Kak Lior, ada apa yang janggal? Aku lihat semuanya sangat normal. Terlalu hening. Biasanya saat aku kemari, baru melihat bukit-bukit ini, ada penjaga yang menghentikan dan memeriksa, tapi sekarang sudah di depan bukit, tidak ada satupun bayangan, apa kamu tidak merasa aneh? Louis diaran diam berteriak, celaka di dalam hati, apa janatan telah membantai imam barbar itu? Jadi baru menyebabkan keadaan seperti ini. Namun bila dipikirkan dengan seksama, ini juga tidak realistis. Jika janatan betul-betul menerobos masuk, tidak mungkin tidak ketahuan oleh para mayat barbar yang ada di mana-mana. Kecuali dia memiliki peta penyebaran suku barbar yang jelas, tapi ini semakin tidak mungkin. Saat Louis sedang berpikir, Lior sudah langsung bergerak, dengan cepat berlari ke arah perbukitan. Terdengar dentuman, bumi bergetar, sebuah tirai hitam keluar dari tanah, menenggelamkan Lior di dalamnya. Masih kaget, Louis mundur beberapa langkah berturut-turut, menjauh tirai hitam yang menutupi langit. Aura tidak asing membuat Louis langsung mengenali, tirai hitam ini terbentuk dari energi hitam aneh itu. Yaitu juga orang yang menyerang adalah Finn yang belum lama lalu mentegat Lior. Bocah! Aku sarankan padamu cepat tinggalkan tempat ini, aku bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi. Sebuah suara keluar dari dalam tirai hitam, sekali lagi meyakinkan biang krok semuanya ini, Finn. Mengapa kamu melakukan ini? Louis bingung. Kenapa? Aku sudah memperingatkan kalian satu kali, kalian sendiri yang tidak mendengarkan, bersikeras melakukan kehendak sendiri, sedangkan ini adalah harganya. Suara Finn yang sedikit serah keluar dari tirai hitam. Kembalilah. Hanya perlu menunggu sebentar lagi, api penyucian abadi ini akan berakhir. Terima kasih telah menonton!